Si pedang tumpul jilid 10. Bab 10 semangat menjelajahi dunia persilatan. Setelah menempuh perjalanan sehari setengah, mereka sudah sampai di kota Cukui, Soutian Sia sudah menunggu di sana, perusahaan perjalanan Kim Leng yang dikelola dua saudara ma masih berada di sana. Karena Lan Tiang Siang Set sudah mengirimkan surat bahwa mereka berjanji akan bertarung di patong, untuk membereskan masalah yang sudah lama belum selesai. Suratnya terbagi menjadi dua pucuk, yang satu ditanda tangani oleh dua bersaudara Yew dan keponakannya, diberikan kepada Kie Tiang Lin, sedangkan yang satu lagi berisi tanda tangan dari ketua perampok di Tiang Keng yang bernama Leong Li Heksai, Naga Bektina Berkumis Sitam, Biao Weng, ditujukan pada perusahaan perjalanan Suhae dan Kim Leng, mereka diperintahkan harus melepaskan bendera perusahaan perjalanan baru boleh melewati daerah ini. Mah Yong Hui dan Mah Yong Seng tidak punya kekuatan menahan serangan dari komplotan ini, maka mereka menunggu perusahaan perjalanan Suhae tiba untuk berunding. Sesudah membaca surat ini, Kie Tiang Lim tersenyum, artinya orang Shikie tidak gagal total, teman-teman golongan hitam masih menganggap diriku. Ayah, mereka menyuruh kita melepaskan bendera perusahaan perjalanan, berarti memerintahkan kita untuk menghentikan perusahaan perjalanan Suhae, apa yang akan mereka berikan tanya Kie Petisya. Kie Tiang Lim tertawa, lalu berkata, jangan menganggap demikian, melepaskan bendera, bukan berarti menyuruh kita menutup perusahaan perjalanan, melainkan dengan damai membagi hasil, kelak bila perusahaan perjalanan kita melewati tempat ini, berarti kita harus membayar kepada mereka sebanyak 2% dari keuntungan kita, dan barang yang kita bawa, mereka akan ikut bertanggung jawab, bendera tidak akan benar-benar disita, hanya diserahkan ke tangan mereka sebagai formalitas saja, mereka akan mengembalikan bendera itu kepada kita lagi, ini hanya simbol sudah memberi mereka bagian. Kalau begitu, sewaktu kita melewati rumah Goan To'ako, dan Goan To'ako ingin menahan bendera kita, apakah itu juga sama artinya? Tidak sama, perampok-perampok golongan hitam adalah komplotan yang benar-benar mengandalkan penghasilan seperti ini untuk hidup, mereka meminta bagian merupakan permintaan yang masuk akal, kalau dia hanya meminta kita melepaskan bendera, berarti dia sengaja mencari masalah. Kita membawa barang cukup mengeluarkan tenaga, sampai-sampai nyawap pun terancam, dengan alasan apa mereka harus meminta bagian tanya Kieti yang Lim tertawa, itu harus melihat kekuatan kita sendiri, bila perusahaan perjalanan yakin barang yang mereka bawa tidak ada masalah, kita bisa mengabaikan permintaan ini, dan dengan kekuatan sendiri melewati daerah mereka kelak, bila perusahaan perjalanan lewat di sini lagi dan mereka tetap berani meminta bagian, tapi mereka harus bertanggung jawab atas keutuhan barang yang dibawa. Kalau kita bertarung lalu kalah, bagaimana tanya Kiep Pisya? Kalau tidak bisa lewat, kita bisa bicara baik-baik, kita tetap menerima perlindungan mereka, tapi hasil yang mereka ambil akan lebih tinggi satu kali lipat, setiap kali kita harus membayar 4% kepada kelompok golongan hitam. Biasanya golongan hitam meminta perusahaan perjalanan meninggalkan bendera berarti mereka masih bersahabat dengan perusahaan perjalanan ini, kalau tidak mereka secara diam-diam akan merampok barangmu, dan kau harus mengganti kerugian. Kata Mahyong Seng, karena memandang wajah Tuong Kiai baru mereka mengeluarkan permintaan seperti ini, perusahaan perjalanan yang mempunyai wibawa seperti itu tidak banyak. Tapi biasanya perusahaan perjalanan akan menerima syarat ini bila tidak ada masalah, ongkos yang diminta pun tidak begitu tinggi, seringkali sesudah kita membayar pajak untuk mereka, bila akan mengantar barang lagi, pengurus yang kita kirim cukup hanya satu orang saja, kita hanya menyapa mereka, maka barang kita dengan aman akan sampai di tempat tujuan, dan tidak perlu khawatir akan terjadi sesuatu, kalau dihitung-hitung tidak akan rugi. Ayah, apakah kau juga melakukan kerugian itu? Tanya Pisya. Tidak, aku tidak seperti itu, aku mengandalkan wibawa. Siao Chowesu, apalagi sebagian golongan hitam berteman denganku, maka tidak pernah timbul masalah, orang lain juga malu mengajukan syarat ini, tapi beberapa tahun ini tetua-tetua golongan hitam banyak yang sudah meninggal, angkatan muda yang baru muncul, mereka bukan temanku. Kali ini mereka begitu sungkan pasti karena Goan Heng ucap Kieti Yang Lim. Goan Jithang dengan cepat berkata, Kieto aku jangan sungkan, aku belum pernah berkelana di dunia persilatan, aku tidak mempunyai hubungan dengan dunia persilatan, dari mana mereka bisa memberi muka. Kieti Yang Lim tertawa, Goan Heng memang tidak keluar rumah, tapi apa yang Goan Heng lakukan di Sucuan, dunia golongan hitam sangat jelas mengetahuinya, kali ini golongan hitam diundang Lan Tiang Siang Set untuk membuat masalah dengan kita, kalau bukan gara-gara Goan Heng yang bergabung Suhai, mereka pasti tidak akan sungkan begini. Goan Jithang tetap tidak mengaku. Kieti Siap berkata, kalian dua orang tua jangan bersungkan-sungkan lagi, masalah sudah ada di depan mata, dengan care apa kita harus mengatasinya? Dua hari yang lalu aku sudah mengatakan masalah Lan Tiang Siang Set biar aku yang atasi, masalah perusahaan perjalanan kalian yang mengatasi, kau adalah ketua, makakah sendiri yang harus menentukan. Bagaimana pendapat Goan Toa kotanya Kiep Pisya? Ketua perusahaan jalan yang menentukannya jawab, Goan Heng. Hal ini berhubungan dengan banyak orang, maka harus mendengar pendapat semua orang, tidak mungkin aku sendiri yang menentukannya, kata Kiep Pisya. Kami sudah mengambil keputusan untuk bergabung dengan Suhai, berarti apa yang ketua katakan, kita akan menurut kata Goan Heng. Kiep Pisya berpikir sebentar dan berkata, pengurus Ma, masalah ini juga menyangkut perusahaan perjalanan kalian, apa rencana kalian? Ma Heng Hwi tertawa kecut, perusahaan perjalanan Kim Ling tidak ada artinya bagi orang-orang golongan hitam, kami berada di sini, semua karena Tuong Kiep, maka kami dua bersaudara tidak berani mengambil keputusan, harus kalian yang menentukannya. bagaimana kalau pendapat pengurus Ma secara pribadi tanya Kiep Pisya? Ma Heng berpikir sebentar, di lingkungan perusahaan perjalanan yang mendapat fasilitas ini hanya perusahaan perjalanan Tung Ta, yang dipimpin oleh Lim Meng Heng dan perusahaan perjalanan Kean Heng di Lok Yang yang dipimpin oleh Kie Long Heng, yang satu murid Xiao Lim, yang satu lagi murid Butong, mereka berdua mempunyai dukungan dari perkumpulannya dan mempunyai fasilitas ini, ini benar-benar kesempatan bagi mereka. Kalau begitu perusahaan perjalanan Kim Ling harus menerima tawaran mereka untuk menaruh bendera di sana, dan tidak mengikuti Suhai berjuang dengan Kier bertarung tanya Kie Tiang Lim. Tapi aku tidak ingin menurut aturan mereka, kata Kiep Pisya. Apa keputusan Nona Kie tanya Mah Yong Hwi? Aku hanya tahu membuka perusahaan perjalanan, mengantarkan barang, aku tidak ingin berteman dengan golongan hitam, maka tidak mungkin melepaskan bendera, jawab Kiep Pisya. Tentu saja, perusahaan perjalanan Suhai sangat terkenal, tidak mungkin sebelum bertarung sudah mengaku kalah, menerjang agar bisa lewat itu wajar, kalah pun tidak apa-apa, paling-paling mengurangi keuntungan 2%. Kata Kiep Pisya, bila bisa lewat itu paling bagus, kalau tidak bisa lewat, aku tetap tidak akan menyerah, jalan ini tetap harus kita lewati, sepeserpun tidak akan kuberi kepada mereka, kalau mereka berani cobalah merampok kami. Mah Yong Feng terpaku, dengan begitu kalian akan membuat orang-orang golongan hitam marah, dan kita tidak akan dipercaya oleh dunia persilatan. Tanda petik. Kiep Pisya tertawa dingin, dari awal aku harus menjelaskan, syarat apapun tidak akan ku terima, sampai saatnya aku tidak akan ingkar janji. Tapi sepertinya susah buat melewatinya, kata Mah Yong Hui. Tugas perusahaan perjalanan adalah mengawal barang, kalau berteman dengan mereka, lebih baik tutup usaha, jangan berusaha lagi, kata Kiep Pisya. Kata-katanya belum habis, semua orang jadi terpaku, hanya Go An Heng yang bertepuk tangan berarti dia setuju, apa yang ketua katakan, sudah menjadi ketentuan, kita harus mendukung ketua sepenuhnya. Kie Tiang Lim mengeluh, kalian masih muda, sifat kalian tidak mau kalah, dengan begitu mungkin nanti kalian akan sulit melangkah di dunia persilatan. Tapi Kiam Giok Beng malah tertawa, adik, aku setuju dengan Kare Pisya, tujuan kita membuka perusahaan perjalanan tidak mendapatkan untung besar, kalau harus. Tunduk kepada dunia persilatan golongan hitam lebih baik hentikan saja usahanya. Paman Kie, dengan nama besarmu telah membuat Suhai terkenal, sekarang Suhai diurus oleh kami, kami tidak akan memalukan Paman, kata Go An Heng. Kami marga Go An bukan keluarga miskin, bukan karena miskin jadi ingin bersandar pada Suhai, kami hanya ingin mendirikan suatu usaha, seperti perusahaan perjalanan, perusahaan perjalanan tentu akan berseberangan dengan golongan hitam, Bila kita takut kepada mereka dan berbagi dengan mereka, berarti kita memberi makan kepada perampok dan membuat mereka semakin besar kepala, kasarnya lagi, namanya bersekongkol. Go An Jit Hang membentak, kau bicara berlebihan Kiam Giok Beng berkata, Go An Heng, kata-kata putramu tidak salah, golongan hitam dari dulu sampai sekarang tidak pernah akur dengan pendekar, karena mereka seringkali menggunakan ilmu silatnya menghina orang, kita adalah orang yang menegakkan keadilan dan kita tidak akan tunduk kepada mereka. Kieti Yang Lim tertawa pahit, Go An Heng Tip mungkin benar, aku sudah tua, hingga banyak pertimbangan. Kiam Giok Beng berkata, kau belum tua, karena kau sering berkelana di dunia persilatan, setiap saat kau selalu bertindak hati-hati, keberanianmu jadi terkikis. Kieti Yang Lim menarik nafas, aku berpikir untuk keselamatan mereka, mungkin kelakuan mereka itu akan membawa banyak bencana, dulu aku hanya membunuh Yeutatong. Ayah, apakah sesudah membunuh Yeutatong, lalu kau merasa bersalah? Perbuatan Yeutatong pantas mati, aku membunuh dia bukan karena dendam pribadi, bagaimana mungkin aku merasa bersalah? Itu sudah cukup, asal tidak merasa bersalah, kita tidak usah khawatir, kita berusaha menegakkan keadilan dan kebenaran, pasti berseberangan dengan orang jahat, sudah pasti mereka akan menjadi musuh, asal kita berjalan lurus, kita tidak perlu banyak berpikir, kata Kie Pishya. Go An Jit Hang tertawa keras, sungguh nona Kie keturunan keluarga hebat, selain berilmu tinggi, kau juga mempunyai harga diri yang tinggi, aku sungguh kagum, asal kau menganggap perbuatanmu benar, kerjakanlah dengan hati mantap, puteraku dan murid-muridku, kalau perlunya waku yang sudah tua ini akan membela sikapmu. Kie Pishya berkata, terima kasih, Paman Go An, pengurus ma, kita membuka perusahaan perjalanan, pasti masing-masing ada tujuannya, jadi kau tidak perlu terus mengikuti sikap kami. Mah Yong Feng menundukan kepala, kata-kata nona Kie, membuatku malu. Walaupun ilmu silatku tidak begitu menonjol, tapi aku masih punya kepandayan. Tanda petik. Kie Tiang Lim berkata, kalian berdua jangan sungkan, disuhai semua adalah orang sendiri, semua masalah bisa kita cari jalan keluarnya, tapi beda dengan perusahaan perjalanan kalian. Mah Yong Hwi tertawa kecut, Chuan Kie, kami sangat malu, kalau bukan karena suhai kami tidak akan mendapat undangan itu, di jalan sudah diperas orang, kalau bekerja sendiri, orang lain tidak akan memandang, walaupun kami berdua menyerahkan bendera dengan dua tangan, orang akan menyobeknya menjadi kertas tisu, jadi kemanapun perusahaan perjalanan suhai melangkah, perusahaan perjalanan Kim Leng akan ikut, itu adalah kebanggaan kami, kalau perusahaan perjalanan suhai meninggalkan kami, kami tidak akan malu minta untuk membubarkan pegawai-pegawai perusahaan Kim Leng dan kami dua bersaudara yang akan menanggung keganasan orang-orang golongan hitam. Kata-kata Mah Yong Feng seperti main-main, tapi sebenarnya sungguh-sungguh, mereka pura-pura bersekongkol dengan Lan Tiang Siang Set, tapi diam-diam memberi kabar pada Kie Tiang Lim, kalau mereka terjatuh ke tangan Lan Tiang Siang Set akibat tidak bisa dibayangkan. Dengan tidak enak hati Kie Tiang Lim berkata, karena aku, kalian jadi begini. Chuan Kie jangan berkata seperti itu, Chuan mempunyai nama besar, bagaimanapun aku tidak bisa membantu Lan Tiang Siang Set membunuh Anda, apalagi kita satu profesi, harus saling mendukung, kalau bisa ikut Chuan Kie masuk ke dunia persilatan, kami lebih merasa bangga. Kata Mah Yong Feng, kekuatan lawan kali ini tidak lemah, bila kalian berdua bermusuhan dengan mereka, kekuatan kalian tidak cukup, kalau lawan menyuruh kalian memohon, aku percaya kalian berdua bukan tipe orang seperti itu, karena kita masih berjalan bersama dan tinggal di satu tempat, kita harus saling membantu, besok mungkin kita akan bertemu orang-orang. Golongan hitam, Aku harap kalian ikut bersama kami, kelemahan, kesulitan kita atasi bersama, kalau bisa sukses perusahaan perjalanan Kim Leng bisa membuat perusahaan perjalanan lain menarik nafas lega, kata Kie Pishia. Ilmu silat dua bersaudara ma tidak lemah, tapi bila dibandingkan dengan orang-orang suhai masih jauh. Kata-kata Kie Pishia yang memberi dukungan kepada dua bersaudara ma, membuat mereka merasa sangat berterima kasih. Semenjak suhai bekerja sama dengan keluarga Go'an, orang-orang dari keluarga Go'an adalah pemuda-pemuda yang sangat aktif, Kim Leng Suseng yang paling tua adalah Seo Tian Xia, umurnya hampir 30 tahun, memang dia tidak sombong tapi karena sudah lama mengikuti Kie Tiang Lim yang sangat terkenal, sedikit banyak mereka terbawa sikap pangkuhnya, mereka selalu mendukung ide Kie Tiang Lim yang keras maka sekarang dengan seru mereka berunding. Kali ini Kie Pishia sangat tenang, dia bertanya dengan sangat teliti dan berkata, rencana sudah disusun, kita tidak boleh hanya mengandalkan keberanian saja, paling sedikit kita harus tahu siapa lawan kita. So to aku, siapakah ketua golongan hitam yang dijuluki Liong Li Heksai, Bia Weng? Mengapa kita belum pernah mendengar namanya? Tentang ini, aku juga tidak tahu jelas jawab Seo Tian Xia. Go'an Jit Hang berkata, golongan hitam di So Chuan yang paling kuat adalah kelompok Tiang Kang Chui Chai, saat dipimpin oleh Chia Iehwi, dia disebut pemimpin enam provinsi, tapi 10 tahun yang lalu banyak orang baru muncul, sebenarnya mereka muncul sendiri-sendiri, Tiang Kang Chui Chai boleh dikatakan sudah menghilang. Setahuku memang seperti itu, mengapa Bia Weng mempertahankan diri menjadi ketua tanya Seo Tian Xia? Jawab Go'an Jit Hang, Bia Weng adalah istri Chia Iehwi, dia putri ketua perkumpulan Pak Kau Biaw Chiu Jit, sebelum Chia Iehwi mati, mereka sudah tidak akur, mungkin kali ini dia diundang oleh golongan hitam dan diangkat menjadi ketua, sebagai Janda Chia Iehwi, dia mempunyai posisi kuat menjadi ketua. Bagaimana ilmu silatnya tanya Kia Bikswa? Tidak begitu jelas, tapi perkumpulan Pak Kau kecuali ilmu silat, mereka masih memiliki ilmu-ilmu yang aneh, katanya bisa memanggil langin atau hujan, juga bisa memanggil setan dan dewa, apakah benar atau bohong, aku tidak tahu, kata Go'an Jit Hang. Go'an Hiong berkata, memanggil langin atau hujan itu adalah bohong, itu hanya ilusi, dulu peralian kau dengan teknik ini selalu membohongi orang-orang kampung yang masih bodoh, apakah kita juga akan tertipu oleh teknik ini? Hiantit jangan terlalu gegabah kata Kia Tiang Lim. Apakah ayah juga percaya hal ini tanya Kia Bikswa? Aku tidak percaya ilmu sesat ini, tapi sewaktu aku masih muda aku pernah ikut rapat akbar Pak Kau 1-2 kali, orang-orang mereka bisa berjalan di atas api, tapi kaki mereka tidak terbakar, golok tajam pun tidak bisa melukai mereka, ini adalah ilmu sungguhan, ini juga ilmu silat yang dalam, hanya saja mereka selalu mengatakan ilmu ini pemberian dewa, memang ilmu ini sangat misterius, kita tidak perlu takut tapi, juga tidak boleh menganggap penteng kata Kia Tiang Lim. Go'an Hiong berpikir sebentar, berkata, nasihat paman tadi harus kita perhatikan dengan cusa, semacam pasir, bisa menangkal setan, darahan jing dan ayam bisa menangkal ilmu ini, kita bisa menyiapkankannya terlebih dahulu, asal tidak tertipu oleh ilmu sesat mereka, yang ada tinggal ilmu silat sesungguhnya, maka ini harus dihadapi dengan ilmu silat lagi, bagaimana pendapat paman? Kita tidak banyak tahu tentang Pak Kau, terpaksa persiapannya hanya demikian, tapi kita harus hati-hati, harus bisa melihat situasi, sepertinya Pisia kurang mengerti untuk hal ini, aku berharapkah selalu mengingatkannya, besok kita akan berpisah untuk menghadapi musuh, tentang masalah perusahaan perjalanan, kalian berdua dan dua bersaudarama harus banyak berunding, kata Kieti yang Lim. Ayah, apakah kau tidak akan bersama kami? Kalau kita bisa bersama-sama itu paling baik, tapi Lan Tiang Siang Set memberi undangan terpisah, dia sengaja membuat kita terpecah menjadi dua bagian, dia ingin membuat kita tidak bisa saling membantu, karena itu kalian harus ada persiapan. Bila besok kita harus berpisah menghadapi musuh, aku dan Go'an To'ako mungkin harus berada di pihak ayahmu untuk menghadapi Lan Tiang Siang Set. Golongan hitam memberi undangan kepada perusahaan perjalanan biasanya secara terang-terangan, tugas kalian lebih ringan, kalian harus mengandalkan kepintaran dan teknik untuk mengatasinya aku kira tidak begitu berat, kata Ciam Giyok Beng. Tidak masalah, tapi tugas kalian lebih berat, aku khawatir kalian yang sudah tua, Lan Tiang Siang Set ingin membalas. Denam, mereka akan melakukannya dengan care apapun, kata Kiep Pishya. Go'an Jithang tertawa terbahak-bahak, ada Ciam Tai Hiap dan Kietai Hiap, ditambah aku yang sudah tua, mungkin tidak perlu takut kepada mereka, apalagi ada Pui Chiaw Jin yang sudah berjalan di depan, aku kira tidak akan ada masalah besar. Mengapa Paman Pui tidak memberi kode, tanya Kiep Pishya. Paman kedua tidak memberi kode, pasti dia sedang bersama Ho Gwat Nio, mungkin dia sudah mengalahkan Ho Asyo gemuk dan Ho Asyo kurus, hanya dengan care seperti itu, pekerjaan kita akan lebih enteng, tapi aku takut dia. Tanda petik. Apakah kau begitu yakin kata Go'an Jithang? Go'an Hiong tersenyum, Ji Syok adalah orang yang sangat teliti, jika di depan ada bahaya, dia akan memberi kode, sekarang sama sekali tidak ada kabar darinya, berarti pekerjaannya sedang lancar. Apakah Ji Syokmu menemui kesulitan? Tanya Kiep Pishya. Aku tidak khawatir akan hal ini, bila Ho Kyu Bwe bisa menggoda Ji Syok, margaku yang Go'an akan kubalikan care menulisnya. Go'an Jithang terus tersenyum tapi tidak menjawab, ayah dan anak ini sangat mengerti tentang Pui Chiao Jin, maka yang lain mulai tenang dan tidak mengkhawatirkannya lagi, malam ini dilewati semua orang dengan senang juga tegang. Keesokan harinya pagi-pagi mereka mulai berangkat, kali ini mereka tidak terbagi menjadi beberapa kelompok, So Tian Xia memegang bendera Suhai, bendera perusahaan. Perjalanan Kim Leng dipegang Mah Yong Hoi, mereka berjalan bersama. Sore hari mereka sudah tiba di Patong, di luar kota Ye Uliong, Chuan Muda Tiang Kang Chui Chai Chial yang sekali lagi memberi undangan, mereka berjanji hari kedua sore akan bertemu di sisi Tiang Kang untuk bertarung. Dalam surat undangan ini, Kie Pisha, Mah Yong Hui, dan Kie Tiang Lim menanda tanganinya dengan huruf Chi, mengetahui, lalu surat undangan dibawa kembali, berarti itu jawaban mereka, sebetulnya jawaban ini sangat tidak sopan, apalagi dua perusahaan perjalanan menanda tangani bersama, lebih menambah suasana permusuhan dengan dunia golongan hitam. Ye Uliong dengan wajah dingin tidak bersuara, Chial yang tertawa dingin berkata, ibuku sudah dua kali memberi undangan, berarti kita sudah cukup sopan pada mereka, masa jawabannya hanya satu huruf. Go An Hiong mewakili semua menjawab, kalau dari awal kita tidak menerima undangan lain, maka satu huruf terlalu sedikit untuk teman-teman golongan hitam, tapi ibumu terlalu rajin, maka ketua kami menganggap jawaban dengan satu kata sudah cukup. Chial yang tahu maksud Go An Hiong dengan perkataan sudah dua kali, yaitu mencoba mencari tahu dengan memberi undangan, maka wajahnya menjadi merah, dia menerima undangan itu dan langsung pergi, sesudah mereka menjauh, Kie Tiang Lim baru tertawa, jawaban Go An Hiong ti cepat dan tepat, berarti belum apa-apa sudah memberi pukulan supaya mereka tahu kelihayaan kita, tapi ini juga akan membuat kerepotan di kemudian hari. Go An Hiong berkata, memang kita tidak ingin mengalah kepala kepada mereka, jadi pasti akan terjadi kerepotan-kerepotan, daripada mereka tiba-tiba marah, lebih baik mereka tahu terlebih dulu. Memang begitu, tapi kedua belah pihak harus ada sedikit sungkan supaya tidak timbul masalah besar, bila perlu kita akan menyelesaikannya dengan kata sepakat. Paman, masalah ada pada putrimu, karena dia adalah ketua perusahaan perjalanan Suhai, di benaknya tidak ada urusan yang diselesaikan dengan sepakat. Kieti Yang Lim tertawa kecut, Ciam Giyok Beng berteriak, Sute, aku lihat sudah waktunya kau pensiun, kegagahanmu sudah habis. Kieti Yang Lim melihat sosok Go An Hiong, dia menarik nefas, Suheng, kuakui, dunia persilatan sudah mengikis habis kegagahanku, tapi aku lihat mereka terlalu menonjol, ini bukan hal yang bagus. Ciam Giyok Beng tersenyum, Mengapa kau tidak beritahu pada mereka? Aku tidak tega menyiram air ke atas kepala mereka, saat mereka sedang begitu bersemangat kata Kieti Yang Lim. Aku tahu mereka terlalu menonjol, tapi aku tidak mengkhawatirkan mereka, apakah kau sudah lupa saat kau masih muda dulu? Waktu itu kau pun lebih gila dari mereka, setelah kau mengalami banyak kegagalan, jadi berkurang semangatnya, umurku lebih tua darimu, aku bisa melihat dengan jelas, dulu guru terlalu menekan Ji Sute, hingga dia kabur dan tidak kembali lagi, aku tidak pernah melarangmu berbuat ini dan itu, seorang pendekar yang tumbuh dewasa. Dia harus terus diasah, Ji Sute adalah contoh yang harus kita ingat, mendidik generasi muda kita harus hati-hati. Kieti Yang Lim tidak berkata apa-apa lagi. Malam itu mereka tinggal di sebuah penginapan, karena sudah berjanji mereka tidak takut kalau tiba-tiba ada orang yang menyerang, mereka tertidur pula semalaman, jam 3 subuh mereka bangun untuk bersiap-siap menuju tempat perjanjian mereka. Janji bertemu adalah urusan yang penting, sewaktu mereka tiba di sana, lawan sudah datang terlebih dulu, lapangannya adalah punggung sungai Tiangkeng yang bergelombang besar, yang membuat Kieti Yang Lim merasa aneh adalah, kecuali Lantian yang siang set dan keponakannya yang terdiri dari 4 orang, yang lain tidak ada yang dia kenal, dia membuka perusahaan perjalanan Suhai sudah lama, dia sering melewati jalan ini, hanya beberapa tahun ini dia jarang keluar, karena perusahaan perjalanan Suhai selalu sukses, maka membuat dia jarang melihat perkembangan dunia persilatan. Sekarang dia baru sadar ternyata dunia persilatan golongan hitam sudah berganti orang baru, orang-orang yang dikenalnya dulu hampir tidak ada. Gelombang selalu mendorong dari belakang ke depan, pertukaran orang baru dengan orang lama ternyata lebih cepat terjadi di dunia golongan hitam. Chuan Rumah Leong Li Heksai Biao Weng sendiri yang menyambut kedatangan mereka, selain Ye Ujitong, Yusem Tong, dia orang yang paling tua karena dia adalah istri Chia Iehwi, umurnya paling sedikit sudah ada 60 tahun lebih, tapi terlihat masih seperti 40 tahun lebih, rambutnya masih hitam. Gerakannya tidak kasar, sama sekali tidak tercium bau dunia golongan hitam. Biao Weng dengan sungkan dan muka berseri berkata, nama Chia Tai Hiap sangat terkenal di dunia persilatan, hari ini aku baru bisa mengenal Anda, tampak semangat Chia Tai Hiap tetap berkobar, nama besar Anda benar-benar arut di sandang. Chia Tiang Lim memberi hormat, waktu berlalu dengan cepat, aku tetap tidak bisa melawan takdir alam, aku sekarang sudah tua nama dulu sudah tidak pantas di sandang lagi, kami tidak bisa seperti Hujin selalu terlihat tawet muda. Biao Weng berkata, sejak suamiku meninggal, aku sudah mundur dari dunia persilatan, kali ini aku diundang oleh teman-teman untuk datang mengobrol dengan Chia Tai Hiap, kalau ada kesalahan mohon maaf. Chia Tiang Lim belum menjawab apa-apa, Chia Pisia yang berdiri di pinggir sudah menjawab, kedatangan ayahku karena menepati janji dengan dua bersaudara Yeu, masalah perusahaan perjalanan akan ditangani olehku, silakan Hujin bicara langsung denganku. Biao Weng sedikit terkejut, apakah betul Chia Tai Hiap sudah menyerahkan perusahaan perjalanan Suhai kepada putrimu? Betul. Aku sudah memutuskan tidak akan berkelana lagi di dunia persilatan, sebetulnya aku ingin pensiun, tapi karena Goan Toaako ingin bekerja sama dengan kami, aku jadi sulit menolak, maka aku menyerahkan perusahaan perjalanan ini kepada putriku, sehingga tanggung jawabnya dipikul oleh putriku dan Goan Hiong, maka untuk urusan perusahaan perjalanan aku sudah tidak mau campur tangan lagi. Biao Weng berhenti sebentar lalu berkata, kemarin putriku memberikan undangan, jawabanmu sepertinya terlalu singkat, aku menghormati Chia Tai Hiap, aku menganggap Chia Tai Hiap sangat berwibawa, satu kata adalah bukti, sangat cocok dengan identitas Chia Tai Hiap, bila putrimu yang menandatangan, sepertinya keterlaluan. Chia Pisia segera bertanya, dengan jawaban apa baru Hujin merasa puas? Nona Chia lahir dari keluarga terkenal, seharusnya Nona mengetahuinya jawab Biao Weng. Yang aku tahu hanya kata itu Chia Pisia menjawab. Goan Hiong menyambung, satu kata ini demi Hujin kami menulisnya, bila Hujin bermaksud membicarakan aturan dengan Suhai, seharusnya Hujin tidak menyuruh anak buah mencegat di tengah jalan, kalau itu aturan Hujin jangan, kami pun tidak bisa disalahkan. Apakah ini Goan Xiao Hiap tanya Biao Weng tertawa? Goan Hiong memberi hormat, aku adalah wakil ketua perusahaan perjalanan Suhai, kalau Hujin ingin bicara tentang aturan dunia persilatan, Hujin jangan bicara dengan istilah dunia sastra. Mendengar dan membantah, Biao Weng tidak marah, dia malah tertawa dan berkata, usia wakil ketua Suhai masih muda, tapi pengalaman di dunia persilatan sudah banyak, kalau begitu aku tidak perlu sungkan lagi, bagaimana kalau kalian melepaskan bendera? Apa jawaban perusahaan perjalanan kalian? Undangannya sudah diberikan kepada dua perusahaan perjalanan, mengapa Hujin hanya bertanya kepada kami? Tanya Kiep Isya. Jawaban dari perusahaan perjalanan Kim Leng tidak perlu ditanya. Aku sudah tahu jawaban mereka, syarat kami boleh dikatakan cukup sungkan, mereka tidak ada alasan untuk menolaknya, kata Biao Weng. Mahiong Hwi berteriak, pandangan Hujin kepada perusahaan perjalanan kami tidak benar, memang aku tidak berguna, tapi aku juga tidak sudi membiarkan orang-orang golongan hitam duduk menikmati hasil jerih payah kami. Apakah betul? Tanya Biao Weng dengan marah. Mahiong Hwi berteriak, betul, jangankan melepaskan bendera atau menyerahkan pajak 2%, walaupun tidak bisa melewati jalan ini, aku pun menolak membayar pajak, karena kami menukar ruang dengan darah dan nyawa, kami tidak akan membaginya kepada orang lain, orang-orang golongan hitam sudah banyak menggunakan senjata. Biao Weng berteriak, kalian jangan semelarangan bicara, pantas orang lain memandang remeh kepada kalian, lihatlah, kalian sama sekali tidak ada aturan. Aku berada di sini tidak meminta kalian mengelola, mengeluarkan pendapat. Orang-orang jadi tertekan, Cial Yang dengan marah berkata, Ibu, orang ini membuat kita marah, apakah lebih baik diberi sedikit pelajaran? Dengan care apa? Apakah kau bisa memberitahu? Kutanya Biao Weng. Cial Yang baru merasa nada bicara ibunya tidak seperti biasa, dengan cepat dia memjawab, Ibu, putramu tentu akan mendengar petunjuk dari ibu. Biao Weng dengan dingin berkata, petunjukku adalah berlutut dan menampar dirimu sebanyak 20 kali. Cial Yang terpaku, tapi dia segera berlutut dan menampar dirinya, tamparannya sangat kuat, hingga suara tak terdengar sangat keras, selesai memukul dirinya, dengan tenang Biao Weng berkata, bangunlah dan berdiri di sebelah sana. Cial Yang berdiri di sana, Biao Weng berkata kepada orang-orang di belakangnya, Tadinya aku tidak ingin ikut campur, tapi kalian memaksaku, aku sudah berjanji tampil, maka aku akan memberi jawaban yang membuat kalian merasa puas, supaya tidak membuat kalian malu, maka aku menjadikan puteraku sebagai contoh, bila kelak ada yang berani bertindak tidak sesuai dengan keinginanku atau sembarangan berbicara, aku tidak akan sungkan menghukum Nia. Suaranya penuh Wibawa membuat semua orang terdiam. Sekarang Biao Weng baru bicara kepada Mah Yong Hwi. Ketua Ma, keberanianmu membuatku merasa kagum, aku tahu sampai di mana kekuatanmu, kalau ingin melewati jalan kami, itu tidak mudah, tapi kau berani mengatakan seperti itu, kau mempunyai sifat tidak mau tunduk kepada kekerasan dan mulai sekarang di enam provinsi di bagian barat, kau bisa berjalan dengan bebas, bila barang bawaanmu ada yang hilang, aku yang akan bertanggung jawab, pembicaraan kita sampai di sini, aku mohon Anda ke sana untuk beristirahat. Jawaban Biao Weng membuat Mah Yong Hwi terkejut, maka dia berdiri dengan termangu. Biao Weng berkata, apakah ketua Ma masih merasa tidak puas? Mah Yong Hwi melihat Kieti Yang Lim untuk menunggu petunjuknya. Kieti Yang Lim berkata, Hujin sungguh berjiwa besar, adik Ma harus berterima kasih kepada Hujin. Mah Yong Hwi memberi hormat dan berkata, terima kasih, Hujin. Tidak perlu sungkan, sejak suamiku meninggal, golongan hitam jarang berhubungan dengan teman-teman perusahaan perjalanan, kali ini aku keluar dari gunung untuk membereskan usaha dahulu, aku hanya ingin berunding dengan teman perusahaan perjalanan, aku ingin ada usaha jangka panjang, mengajak perusahaan perjalanan Kim Leng adalah suatu persahabatan. Seorang lelaki berwajah penuh cambang berteriak, kalau Hujin terus bersahabat dengan orang lain, kami hanya bisa makan air tiangkeng. Siapa kau tanya Biao Weng? Tia Liang menjawab, dia adalah ketua Lutah Yong dari sungai Bu Biao Weng tertawa dingin, ketua lu, air tiangkeng sangat banyak, cukup membuatmu kenyang, sekarang kau boleh mencoba minum yang pertama. Baru saja Lutah Yong akan mencabut pedang yang terselip di pinggangnya, dari kerumunan orang muncul seorang perempuan berbaju hijau, pelan-pelan dia menggerakkan tangannya, tangan kirinya langsung mengambil senjata Lutah Yong, sedang tangan kanannya memukul leher belakang, tubuh Lutah Yong yang besar seperti pagoda, jadi roboh ke bawah. Perempuan itu mengangkat tubuhnya dan melemparkan begitu saja. Tubuh Lutah Yong masuk ke tiangkeng yang dalam dan segera tenggelam tidak terlihat lagi. Perempuan itu berumur sekitar 20 tahunan, dengan mudah dia mengalahkan seorang lelaki tinggi besar dan berilmu tinggi, peristiwa ini membuat orang-orang di sana terpaku. Biao Weng dengan dingin berkata, Suhoa, aku hanya menyuruh dia minum air tiangkeng, tapi tidak bilang harus membunuhnya. Perempuan itu tersenyum, tenanglah Hujin, dia sangat rakus, lama baru bisa kinyang, sebentar lagi pelayanmu ini akan mengangkatnya dari dalam air. Dia memang lahir di sisi bukeng, tapi dia belum tentu pernah minum air tiangkeng, ini pertama kalinya dia minum, jangan terlalu banyak suruh dia bangun. Aku akan menuruti perintah Hujin jawab perempuan itu dengan hormat. Seperti seekor burung, perempuan itu sudah meloncat ke pinggir sungai, kemudian tangannya terulur, sebuah benda berkilau keluar dari tangannya dan jatuh ke dalam air, kemudian tubuh Lutah Yong keluar dari dalam air, tangan perempuan itu bergetar, lalu Lutah Yong terbang dan terbanting ke atas pasir, tubuhnya basah, dia terus memuntahkan air. Orang-orang baru melihat dengan jelas, ternyata perempuan itu memegang sebuah rantai putih, rantai itu teranyam dari benang-benang berwarna abu, di ujung rantai. Ada benda berbentuk tangan, tangan ini mencengkeram Lutah Yong dari dalam air dan melemparkannya. Hari mulai terang, di sekeliling sana ada api unggun untuk penerangan, tapi di dalam sungai tetap gelap, perempuan ini tanpa melihat sekaligus bisa mengeluarkan orang dari dalam air dengan rantai yang hanya sebesar jari, dan rantai itu bisa membawa Lutah Yong yang beratnya 150 kati lebih, tampaknya tenaga dalam perempuan ini sangat tinggi. Biao Weng memanggilnya Suhoa, tapi dia selalu menyebut dirinya sebagai pelayan, artinya dia hanya seorang pelayan yang melayani Biao Weng, pelayannya sudah memiliki kepandayan seperti ini, apalagi tuannya. Pelayan itu sekali lagi bertanya kepada Biao Weng, apakah masih ada pesan dari Hujin? Biao Weng melihat sekelilingnya, melihat orang-orang yang tertekan oleh seorang pelayan, dengan senang dia tertawa, silakan ketua lu mengganti baju dulu, sesudah itu baru ikut rapat akbar ini. Suhoa mengambil kembali rantai dan benda berbentuk tangan, pelan-pelan dia mendekati Lutah Yong, ketua lu, aku mohon maaf. Silakan. Dengan wajah malu Lutah Yong merangkak bangun dan pergi tanpa suara, Suhoa mengikutinya dari belakang. Sekarang Biao Weng baru berkata pada orang-orang golongan hitam, kalian tahu, saat suamiku masih hidup, kami tidak akur, itu karena kami berbeda pendapat, aku melihat kalangan golongan hitam selalu tidak disiplin, kita terpencar dan tidak bersatu, maka seringkali diremahkan orang, sekarang aku mendapat kehormatan semua orang, untuk menjadikan aku seorang pemimpin untuk meneruskan kedudukan suamiku, hal pertama yang ingin ku tegakkan adalah disiplin, tapi aku bukan ingin menekan kalian supaya mendengar perintahku, di golongan hitam pekerjaan kita tidak sama, aku tidak bisa mengurusnya satu per satu, ketua lu adalah cabang dari Tiang Kang Chui Chai, dia adalah bawahan suamiku dulu, dengan bersikap seperti itu terhadapku, sungguh sangat tidak pantas, teman-teman yang lain yang bukan berasal dari cabang Tiang Kang Chui Chai, bila tidak suka dengan caraku, kalian boleh mundur, aku tidak akan memaksa. Sesudah dua kali bertanya, baru ada seorang yang keluar suara untuk bertanya, aku ingin bertanya, apa hubungan Nona tadi dengan Hujin? Semenjak suamiku meninggal, aku melatih delapan orang perempuan, salah satunya adalah Suho A, delapan orang perempuan itu dari kecil sudah ikut denganku, boleh dikatakan mereka adalah pelayanku, kalau kalian ingin mengatakan mereka adalah muridku, itu pun tidak salah. Orang itu terdiam, Chiali yang tertawa, Ibu, Anda melatih mereka begitu baik, putramu jadi terlihat tidak berguna. Biau Weng tersenyum, siapa suruh kau mau tidak ikut denganku, adik laki-laki dan adik perempuanmu selalu berada di sampingku, mereka lebih pandai darimu. Chiali yang berkata, aku juga ingin berada di samping ibu, supaya lebih banyak mendapat pengajaran, tapi aku adalah putra sulung, semenjak ayah meninggal, banyak usaha ayah yang tidak terurus, maka putramu ini harus tinggal di pusat. Betul, itu betul, kelak bila aku yang mengurus usaha ayahmu, kau akan ada waktu untuk berlatih ilmu silat. Terima kasih, ibu. Bagaimana pendapat kalian? Orang-orang dari golongan hitam berunding sejenak, diwakili oleh orang tadi berpendapat, kami mendukung hujin. Biau Weng tersenyum, terima kasih, aku tidak meminta apa-apa kepada kalian, semua peraturan tetap berjalan seperti biasa, hanya di tempat terbuka seperti sekarang ini, aku harap kalian bisa menghormati aku sebagai seorang pemimpin, jangan membuat kesulitan. Orang itu tetap mewakili semua kalangan golongan hitam berkata, silahkan hujin yang ambil semua keputusan. Biau Weng mengangguk, dia berkata kepada Kiepisha, Nonakie, perusahaan perjalanan suhai sedang maju pesat, aku harap kau memberi kehidupan kepada anak buahku. Kiepisha atau Biau Weng sengaja melepaskan perusahaan perjalanan Kim Leng, wibawa Kim Leng milik dua saudara ma tidak tinggi dan anggotanya sedikit, barang yang mereka terima jumlahnya pun sedikit atau berjarak dekat, melepaskan mereka tidak akan rugi, dengan care seperti itu melepaskan mereka, buat dua bersaudara ma merupakan penghinaan, tapi mereka pun malu menyebarkannya. Hanya perusahaan perjalanan suhai yang menjadi tujuan golongan hitam, karena itu sambil tertawa Kiepisha menjawab, hujin terlalu sungkan, kami sangat jarang melakukan perjalanan kesucuan, mengambil dua persen untuk golongan hitam rasanya terlalu sedikit. Kalau hujin mau, kita bisa menyerahkan semua keuntungan kami kepadamu. Jawaban ini di luar dogaan Biau Weng, dia terus berpikir tapi tetap tidak tahu apa maksudnya, terpaksa dia bertanya. Kalau begitu bukankah perusahaan perjalanan kalian akan rugi? Kiepisai tersenyum, semua orang ingin hidup, orang yang membuka perusahaan perjalanan sangat banyak, belum tentu mereka mau berjalan ke arah sucuan. Itu pun tidak ada alasan perusahaan perjalanan harus rugi, jawab Biau Weng. Hujin salah mengerti mengenai pembicaraanku, aku tidak perlu datang kemari, aku hanya butuh menyebarkan berita ini, itu sudah cukup. Tanda petik. Biau Weng terpaku, aku tidak mengerti apa maksud nona. Tanda petik. Aku bilang hujin punya kekuatan di enam provinsi, mengapa harus menarik pajak dua persen, lebih baik kalian membuka perusahaan perjalanan untuk mengantarkan barang ke daerah sini, dengan kepintaran dan posisi hujin, ditambah dengan banyak pembantu, kalian pasti berhasil. Biau Weng jadi serba salah, setelah lama dia baru berkata, ternyata nona ingin kami berjalan di jalan yang lurus. Hujin kan tahu yang mana lurus dan yang mana sesat, mengapa masih memilih jalan sesat. Biau Weng tertawa terbahak-bahak, saat suamiku masih hidup, aku pernah berpikir demikian, tapi begitu bicara satu kata, langsung dibantah oleh suamiku, sekarang perusahaan perjalanan Suhai memiliki berapa orang anggota? Apakah nona mengetahuinya? Aku baru menerima tugas ini, maka aku belum tahu dengan jelas, aku kira seratus sampai dua ratus orang pasti ada, sekarang setelah dibantu oleh Goanto Ako, kami siap memperlebar. Usaha, mungkin akan menambah satu kali lipat jumlah anggotanya. Biau Weng berkata, Suhai paling besar di antara perusahaan perjalanan lainnya, jalurnya sangat luas, paling-paling Suhai bisa menghidupi 300 sampai 400 orang, kami di satu tempat saja jumlah orangnya melebih jumlah itu, bila semua golongan hitam di selatan dijumlahkan akan ada 30 sampai 40 ribu orang, dengan jumlah orang begitu banyak, apakah kami bisa mengandalkan usaha dengan membuka perusahaan perjalanan, mereka akan kelaparan. Sisanya bisa mengerjakan usaha lain. Tidak mungkin, kecuali bisa ilmu silat yang lain mereka tidak bisa, apalagi kebanyakan mereka adalah terpidana, kecuali bersembunyi di dunia persilatan golongan hitam, bila mereka muncullah hanya akan dipenjara, apalagi membuka perusahaan perjalanan terlalu melelahkan, kata Biau Weng. Kiepisia tertawa dingin, Hujin sudah tahu membuka-membuka perusahaan perjalanan dan mengantar barang adalah pekerjaan yang melelahkan, apakah laba yang kita dapat dari hasil keringat dan darah ini dengan mudah harus diberikan kepada orang lain? Apakah ini adalah jawaban Nona Biau Weng bertanya dengan dingin? Betul, jawabanku adalah ini. Biau Weng menjadi marah, ayahmu sudah sangat terkenal, tapi dia tidak berani meremahkan teman-teman golongan hitam, kau baru berkelana di dunia persilatan, apakah kau ingin mencari jalan sendiri? Kiepisia menjawab dengan lantang, ayahku tidak diperas oleh orang lain, maka dia tidak sampai membuat teman-temannya marah, bila keadaanku seperti ayahku, aku akan bertindak seperti ayah, bila keadaan ini dikembalikan pada Hujin, apa yang akan Hujin lakukan? Biau Weng tidak bisa menjawab, setelah lama dia baru berkata, aku tidak akan mendapat masalah ini, karena di golongan hitam hukum yang berlaku adalah memakan orang. Siapa yang harus dimakan tanya Kiepisia? Tidak ada yang mau dimakan, berkelana di dunia persilatan harus mengandalkan ilmu silat sendiri, kalau bisa kita memakan orang, kalau tidak malah sebaliknya jawab Biau Weng. Kalau begitu, silakan Hujin menggunakan ilmu silat, Hujin mengambil perusahaan perjalanan suhai, apakah Anda sanggup? Kami berani menyuruh suhai melepaskan bendera, kami tidak hanya bicara saja. Kami tidak akan melepaskan bendera juga tidak membagi hasil 2% jawab Kiepisia dengan tegas. Biau Weng melihat Kie Tiang Ling dan berkata, Kie Tai Hiap, semua ini adalah perkataan putri Anda, jangan salahkan kami. Dengan enteng Kie Tiang Ling menjawab, Sku sedang berurusan dengan keluarga Yeu, aku sendiri tidak tahu apakah aku bisa mengatasinya atau tidak, untuk masalah putriku, biar dia sendiri yang membereskannya. Kata Biau Weng, dua bersaudara Yeu sama-sama dari golongan hitam, mereka memakai nama golongan hitam. Mempersilahkan orang-orang golongan hitam membantu mereka, aku menghormati Kie Tai Hiap, tadinya aku ingin membantu membereskan masalah, tapi putrimu bersikap demikian, aku malas jadi perantara, apalagi kalau teman-temanku. Tanda petik. Sekalian kita bereskan jawab Go An Hyong. Kie Tiang Ling menggelengkan kepala, tidak, masing-masing urus masalah sendiri, kita sudah berjanji, masalahku, aku yang membereskannya. Biau Weng tertawa, lalu berkata, Kie Tai Hiap memang berpengalaman, bila urusannya dipisahkan, perusahaan perjalanan Suha jadi menguntungkan, karena dua bersaudara Yeu ingin membalaskan dendam kakaknya, mereka bisa menggunakan segala kera, sedang perusahaan perjalanan Suha yang berurusan dengan golongan hitam, harus dengan kepandaian sebenarnya supaya bisa mengalahkan lawan, tapi dengan sikap putrimu seperti ini, kita tidak akan pandang bulu lagi, aku rasa kita bereskan sekaligus saja. Karena Biau Weng bicara dengan Anda memaksa, maka Kie Tiang Ling tidak bisa berkata apa-apa, terpaksa dia berkata, biarlah hujin yang mengambil keputusan. Tapi peraturan di dunia persilatan tidak boleh diabaikan, kita tetap jalankan seperti biasa, kami akan menyiapkan sembilan kali pertarungan, bila salah satu pihak bisa memenangkan pertarungan ini, dia berhak mengajukan syarat. Go An Hiong segera berkata, bila Paman Kie disimpan di ronde penentuan kemenangan, aku kira tidak baik, bila kita berturut-turut memenangkan lima ronde, apakah ada yang berani menjamin mereka tidak akan membalas dendam? Dengan dingin Biau Weng berkata, hari ini aku bisa menjamin, kelak kalian harus mengandalkan kekuatan sendiri. Bukankah ini percuma saja tanya Go An Hiong? Kalau kalian menang, kalian boleh minta untuk membunuh semua keluarga Yeu, kalau masih ada satu keluarga Yeu yang masih hidup, aku yang akan bertanggung jawab memenggal kepala mereka, dengan begitu tidak akan ada yang susah. Paman Kie tidak ingin membunuh seluruh keluarga Yeu kata Go An Hiong. Kie Tiang Lim menarik nafas, Go An Hiong Tid, tidak perlu banyak bicara dengan mereka, kalau mereka menang, bukannya waku saja yang mereka inginkan. Aku terpikir akan hal ini, maka aku ingin mendapat kepastian dengan jelas, kalau hanya menang dan kalah untuk menentukannya, orang yang tidak ikut bertarung bagaimana? Kita tidak mau membunuh mereka, tapi pikiran mereka tidak seperti kita. Bia Weng Marah, kau menganggap apa orang-orang dunia persilatan golongan hitam di dunia persilatan tetap ada aturan, kalau kami kalah, kami tidak akan melukai orang lain. Go An Hiong Tid, aturan di dunia persilatan bukan ditentukan dengan sembarangan, kalau salah satu pihak sudah mengaku kalah tapi masih tidak menjamin nyawanya, siapa yang mau mengakui kekalahan? Aturan-aturan ini jadi sudah hilang artinya. Keponakan sudah tahu kalau syarat mereka sangat kejam, mereka bisa menyuruh membuntungkan kaki atau tangan, kita akan jadi orang cacat, lebih baik kita mati kata Go An Hiong. Bia Weng tertawa dingin, itu sangat mungkin, karena itu kalian jangan sampai kalah, dunia persilatan bukan untuk main-main, bisa hidup itu sudah bernasib baik. Go An Hiong membantah, Hiong jangan terlalu berkhayal, sembilan babak pertarungan, belum tentu kalian bisa memenangkan lima babak. Bila kami kalah, dunia persilatan golongan hitam bagian selatan yang berjumlah 40 ribu nyawa, nasibnya kalian yang tentukan. Tentang nyawa orang lain, kami tidak berani mengambil keputusan, tapi setiap orang tentu ingin nyawanya terjamin, bukan aku menganggap remeh Hiong, aku sendiri bila ada orang yang menginginkan kepalaku, kecuali orang itu sendiri bisa memenggalku, tidak mungkin aku mau melakukannya sendiri, aku tidak sebodoh itu. Bia Weng terpaku, memang orang persilatan sangat berani, mereka seringkali meremahkan nyawa mereka sendiri, tapi itu mungkin hanya di mulut saja, kalau kalah dan nyawanya melayang, ini adalah hal yang tidak bisa dipungkiri, tapi menyuruh orang hanya karena janji harus memenggal kepala sendiri, tidak ada yang berani melakukannya. Menurutmu, care apa yang lebih baik? Aku rasa tidak perlu banyak aturan, asal dengan pertarungan yang adil, itu sudah cukup, bagi perusahaan perjalanan sangat mudah, paling-paling kami akan menutup perusahaan perjalanan kami, persoalan antara Paman Kie dan Lantiang Siang Set biarlah berlangsung secara alami. Baiklah aku setuju, dengan care apa memang dan kalah ditentukan tanya Bia Weng. Sangat sederhana, kedua belah pihak silahkan mengumpulkan orang terkuat mereka, nanti kalau tidak ada yang berani bertarung lagi di atas panggung mengandalkan ilmu terbaiknya, nasibnya sudah ditentukan, asal jangan ada yang sembelarangan membunuh, itu sudah cukup. Bia Weng berpikir sebentar lalu berkata, baik, silahkan kalian berunding siapa yang akan bertarung dulu kemudian tentukan urutannya. Aku kira tidak bisa ditentukan dulu care bertarung terbuka seperti ini, setiap orang ada kelebihan dan kekurangan, yang penting dari pihak kami, kami yang bertanggung jawab, bila yang keluar adalah orang Sye U, itu tanggung jawab Paman Kie, kita masing-masing punya tanggung jawab, Hujin bisa mulai menyiapkan orang untuk bertarung. Go An Hiong terus bicara membuat Bia Weng kebingungan, sehingga tidak ada kata-kata bantahan, dia mundur selangkah dan berkata, baiklah, aku akan menyuruh orang pertama untuk bersiap-siap, kalian juga demikian. Yang lain kita bicarakan nanti. Masih ada satu lagi, dari pihak kami setiap orang hanya bertarung dua babak, bila kalian tidak bisa menang, kalian jangan bertarung lagi kata Go An Hiong. Baik, tapi Kie Tai Hiap. Tanya Bia Weng. Keluarga Ye U berjumlah empat orang, walaupun empat lawan satu, Paman Kie tidak akan kalah, kalau memang ingin mencari orang untuk membantu, dari pihak Paman Kie juga akan ada orang yang membantu, yang penting jangan sampai kosong, jelas Go An Hiong. Bia Weng tidak bisa bicara apa-apa, dia hanya mengangguk dan mundur ke pinggir. Kali ini karena golongan hitam yang mengajak bertarung, persiapan mereka jadi sangat sempurna, tempat duduk tersedia sampai dibuatkan atap supaya tidak terjemur oleh trik matahari, masih ada lagi makanan kecil, benar-benar lengkap, sesudah orang dari kedua belah pihak masuk, Go An Hiong segera berkata, ketua, kau yang menentukan siapa yang maju di babak pertama. Babak pertama sangat penting, itu menyangkut semangat kedua belah pihak, entah lawan akan mengeluarkan orang macam apa untuk bertarung, aku kira Soto Ako yang pantas bertarung pada ronde pertama karena pengalamannya di dunia persilatan lebih banyak. Go An Hiong tertawa, katanya, menurutku, pada ronde pertama Bia Weng pasti akan menyuruh pelayannya yang tampil, karena dia belum begitu mengenal orang-orang dunia persilatan golongan hitam, untuk ilmu pedang Soto Ako pasti menang, tapi hati Soto Ako kurang kejam, dia akan malu menyerang perempuan, malah akan membuat kita kalah. Chiam Giok Beng mengangguk, sangat masuk akal, perempuan itu sangat pintar, menjadi pemimpin golongan hitam sepertinya sudah lama diarencanakan, sesudah mendapat posisi ini, pada babak pertama dia pasti ingin menang, perkiraanku, ilmu pedang Tian Xia belum tentu bisa mengalahkan orang itu. Bia Weng adalah janda Chia Iehwi, kedudukan pemimpin golongan hitam sebenarnya miliknya, untuk apa dia berusaha mendapatkannya tanya Kie Pishya. Chiam Giok Beng berkata, apakah kau tidak tahu suami istri ini tidak akur? Aku pikir dia pasti ingin menguasai dunia persilatan hitam dan Chia Iehwi tidak mau menuruti. Kehendaknya, juga tidak memberi kekuasaan kepadanya, mungkin sebelum dia mati dia sudah mengatur semuanya, membuat Bia Weng tidak bisa menguasai golongan hitam. Kata Go An Hyong, belum tentu juga, sesudah Chia Iehwi mati, golongan hitam selatan tidak ada yang menggantikan posisi ketuanya, posisi ini selalu dikosongkan untuk menunggu Bia Weng. Bia Weng adalah orang pintar, Chia Iehwi juga tidak bodoh, Chia Iehwi tidak perlu secara terang-terangan memboikot dia, asal memberi kode kepada anak buahnya agar jangan mendengar kata-kata Bia Weng, pasti tidak ada yang mendukung Bia Weng, maka Bia Weng tidak buru-buru mengambil posisi ini, diam-diam dia mengumpulkan kekuatan, juga memperdalam ilmu silatnya, 10 tahun kemudian semua hasilnya bisa dipetik, 8 pelayan itu sudah dilatih dengan baik, setelah mempunyai kekuatan, dengan tenang dia akan mengambil posisi ketua ini, siapa yang akan menolaknya kata Chiam Giyok Beng. Paman Chiam benar-benar teliti, dari tadi gerak-gerik Bia Weng berusaha membangun wibawanya, karena kebetulan kita berada di sini jadi memberinya kesempatan untuk sekalian mengangkat derajatnya, sebetulnya dia bukan benar-benar ingin berseberangan dengan kita kata Go An Hiong. Kie Tiang Lim mengeluh, dari awal aku sudah melihatnya, memang Lan Tiang Siang Set adalah orang golongan hitam, tapi mereka sudah lama mundur dari kegiatan golongan hitam, sepertinya mereka tidak didukung oleh orang sana, kalau tidak mereka tidak akan bisa mencari begitu banyak pendukung, perusahaan perjalanan suhai terlalu terkenal, Bia Weng ingin mengambil kesempatan ini untuk memukul kita, tujuannya kesatu membangun wibawanya, kedua mengangkat namanya ke dunia luar, kebetulan bertemu dengan kita saat seperti ini, sekarang untuk menasehatinya sudah tidak mungkin, satu-satunya jalan adalah melawannya, maka ronde pertama bila So Tiansia yang keluar tidak akan cocok, menurutku, Go An Hiong yang lebih cocok. Tidak masalah, tapi aku tidak berani mengatakan ilmu silatku lebih tinggi dari Soto Ako, seperti ilmu pedang, dia lebih tinggi dariku, apalagi sebagian ilmu pedangku diajar raya, sebagian lagi diajar paman, maka terlihat tidak lengkap, yang pasti tidak bisa seperti Soto Ako yang mempunyai ilmu pedang sempurna. Tidak perlu ragu, aku lihat perempuan yang bernama So Ho A itu, jurus-jurusnya agak aneh, bila kita bertarung dengan serius, Tiansia pasti akan menang, tapi Tiansia terlalu serius, apalagi dia tidak mau membunuh orang, gerak refleksnya cepat, mungkin 20 tahun lagi kalian akan kalah darinya, tapi sekarang dia tidak bisa mengalahkan mereka, maka ronde pertama ini lebih baik, Go An Hiong Tip yang tampil, dengan ilmu silat aneh melawan aneh, lebih banyak perubahan jurus lebih baik, membuat lawan bingung, baru ada kesempatan untuk menang. Go An Jit Hang berkata, ilmu pedang yang menggunakan jurus-jurus tidak aneh itu paling bagus, sifat Adi So sangat jujur, ini adalah dasar melatih ilmu pedang yang paling mantap, kelaku kira tidak akan ada yang bisa melebihi dia, memang sekarang kalau belum mantap susah menghadapi mereka yang berilmu aneh, Hiong Ji, kau yang tampil pertama untuk bertarung, So To Ako adalah penerus Kian Kun Kiam, bila kalah akan membuat namanya tercemar. Betul. Aku lupa tentang ini, So To Ako jangan berhadapan dengan mereka, Go An To Ako, kali ini kami harus merepotkanmu, kata Kie Petisya. Tiam Giok Beng berkata, mendirikan perkumpulan ilmu pedang belum pasti, jadi jangan mengatakan penerusnya dulu, masih terlalu dini, sifat Tiansya terlalu jujur, bila banyak mengalami kegagalan akan mengganggunya dan membuatnya kurang percaya diri, apalagi bila pada ronde pertama kita sudah kalah, mental kita pun akan terganggu juga, sebetulnya ingin mendidik seseorang harus diasah dari kegagalan, hanya saja Tiansya adalah tipe orang yang memandang menang atau kalah terlalu serius, tekanan babak pertama harus menang itu akan mengganggu kemajuan ilmu silatnya kelak, padahal aku malah berharap dia bisa mendapat kegagalan, semua untuk membantu mengasahnya. Baiklah, babak pertama ini aku yang tampil, sesudah mendengar kata-kata Paman Ciam, aku jadi tegang, kuharap aku tidak mengecewakan kalian. Goan Jit Hang berkata, kalau kau kalah, kau harus pulang bertani lagi, semua orang menaruh harapan padamu, kau malah berkata begitu. Ayah, tenanglah, kecuali lawan berilmu lebih tinggi dariku, aku tidak bisa apa-apa, kalau tidak, aku tidak akan membuatmu malu. Kalau membuat malu marga Goan tidak apa-apa, bila membuat perusahaan perjalanan malu itu tidak boleh, apalagi kau adalah wakil ketua suhai, kau harus hati-hati dan tidak boleh ceroboh, nasib dan masa depan adik-adik seperguruanmu yang berjumlah sepuluh orang lebih berada di tanganmu kata Goan Jit Hang. Kieti yang lim tertawa, lalu berkata, Goan to aku, itu berlebihan, kalah atau menang adalah hal biasa ketika orang bertarung, dalam keadaan begitu semakin tenang bertindak semakin bagus. Aku tidak akan tegang, tadi aku hanya bergurau, aku boleh kalah, tapi ketua tidak boleh kalah, dengan begitu tidak akan membuat suhai kehilangan muka. Goan to aku, kau jangan banyak berharap kepadaku kata Kiep Pishya. Goan Hiong berkata, Ketua, kau adalah seorang ketua semua orang pasti berharap kau bisa menang. Hal ini membuat Kiep Pishya bertambah cemas. Tiam Giok Beng berkata, Anak bodoh, apakah kata-kata Goan to aku tadi tidak kau mengerti, maksudnya adalah kau hanya boleh memilih pertarungan yang akan membuatmu menang, carilah lawan yang paling lemah untuk bertarung, kalau lawan kuat, pasti kami yang tua-tua akan menghadapinya, buat apa kau tegang? Goan Hiong sudah berada di panggung, dia memberi hormat kepada Biao Weng dan bertanya, apakah orang-orang Anda sudah ditentukan? Sudah, babak pertama yang akan tampil adalah putra Bung Suku Chiabeng, dari suhai siapa yang keluar. Goan Hiong sedikit tertegun, dia merasa perhitungannya meleset, karena dalam perkiraan semua orang, babak pertama yang keluar pasti salah satu dari delapan pelayan Biao Weng, tidak disangka yang keluar malah putra Bung Su-nya. Dia berpikir sebentar, putra Bung Su dan putrinya sedari kecil ikut ibunya belajar ilmu silat, orang yang bernama Chiabeng. Beng pasti berilmu lebih tinggi dari delapan pelayan itu, maka dia terpilih yang pertama bertarung, karena itu segera Goan Hiong menjawab, aku menunggu. Apakah perusahaan perjalanan suhai mengeluarkan wakil ketuanya Biao Weng sedikit terkejut? Sebutan wakil ketua merupakan pemberian Paman Kie, bila dibandingkan dengan ilmu silat, ilmu-ilmu silat pengurus suhai lebih tinggi dariku, biasanya burung bodoh akan terbang dulu, di perusahaan perjalanan kami orang yang berilmu silat lemah pasti akan disuruh bertarung dulu. Biao Weng belum menjawab, seorang pemuda di sisinya segera berkata, Ibu, pilihanmu tepat sekali, putramu sedang khawatir mengapa pada ronde pertama ibu sudah suruh orang yang paling tidak berguna untuk bertarung, ternyata lawan pun orang yang paling lemah, mungkin putramu bisa bertahan sebentar. Goan Hiong tahu pemuda itu adalah Chiabeng, dia tertawa, katanya, baiklah, babak pertama diramaikan oleh kami dua orang bodoh, aku kira seterusnya akan jadi ramai, silakan, sobat. Umur Chiabeng sekitar 23 sampai 24, dia bersemangat hanya saja dari matanya terlihat sinar sadis dan hawa membunuhnya pun sangat berat. Dia memberi hormat dan bertanya, dengan kera apa kita akan bertarung, Tuan. Goan Hiong berkata, kita hanya meramaikan panggung, untuk apa harus menentukan ini dan itu, nanti akan ditertawakan orang. Chuan bisa jurus apa, keluarkanlah, tidak perlu menentukan kera. Kata-kata Chuan sangat cocok denganku, aku pun demikian, semua ilmu silatku kuasai tapi tidak ada yang sempurna, tapi bertarung dengan gaya bebas, ku kira aku masih sanggup, bila ditentukan harus dengan batasan tertentu, aku akan menyerah kalah. Goan Hiong berkata, aku harus beritahu padamu dulu, kecuali ilmu silatku yang tidak seberapa ku kuasai, aku sangat menguasai jurus mencuri ayam atau mencuri anjing, apakah Tuan ingin aku menggunakan jurus ini? Silahkan, dari kecil aku ikut ibuku, tumbuh besar di rumah kakek dari pihak ibu, kakeku adalah ketua pakau, sewaktu suasana hati kakek sedang senang, aku sering belajar beberapa jurus ilmu ilusi dari pakau, bila tadi Tauako tidak mengatakannya, aku malu untuk mengeluarkannya, sekarang Tauako berkata menguasai ilmu mencuri ayam, aku juga akan mengambil kesempatan untuk memperagakan ilmu ilusi biar kita bisa saling melihat kemampuan kita, dan jangan punya keahlian yang disimpan. Baik sekali, pembukaan dari kita berdua tidak akan membuat suasana sepi, silakan. Goan Hiong mengeluarkan pedang yang terselip di pinggangnya, seorang gadis melempar sebuah pentungan bergerigi kepada Chiabeng, yang lalu disambutnya, dan digoyang-goyangkan senjatanya, sementara aku akan melawan dengan senjata ini, pada pertarungan nanti jurus apapun boleh digunakan. Goan Hiong melihat pentung bergerigi itu dan berkata, senjata Tuan sepertinya tidak biasa, mengapa begitu ringan? Pentung bergerigi itu berwarna hitam berkilau, di atas pentungan penuh dengan gigi-gigi tajam, tidak terlihat ada keanehan. Tapi begitu Goan Hiong mengeluarkan pertanyaan itu, semua orang jadi terpaku, sampai Chiabeng sendiri pun dengan aneh bertanya, bagaimana tuh aku bisa mengetahuinya. Kalau pentunganmu terbuat dari baja, beratnya paling sedikit 40 kati, dan begitu kau memegangnya tidak akan terlihat begitu enteng, maka aku bertanya kepadamu, tentu pentungan itu terbuat dari kayu dan di tengahnya pasti kosong, di tempat kosong itu entah tersimpan mainan apa. Dengan care seperti itu memperkirakan berat dan ringannya, sepertinya terlalu terburu-buru, apakah to aku mengira tenaga pergelanganku tidak kuat untuk memegang senjata yang terbuat dari baja? Mungkin tenagamu sangat besar, tapi Nona yang tadi melemparkan senjata ini, dia tidak mempunyai tenaga yang besar, dan sewaktu melempar tadi dia terlihat tenang dan tidak merasa berat. Dia adik perempuanku, tenaganya lebih besar dariku jawab Chiabeng. Semua Nghyong lahir dalam satu keluarga, hanya saat pentungan itu dilempar, bagian atas dan bawah terus bergoyang, dari sana dapat diketahui benda itu tidak berat, bila pentungan terbuat dari baja, tidak akan tampak keadaan seperti itu. Chiabeng terpaku, kau benar-benar sangat teliti, aku kagum kepadamu, dan aku harus mengaku pentungan bergerigi banyak ini terbuat dari kayu, memang pentung ini. Pengahnya kosong, apakah di dalamnya tersimpan mainan? Lebih baik to'a ko sendiri yang mencari tahu, paling bagus pentungan ini jangan sampai tersentuh pedangmu, kalau tidak to'a ko akan dirugikan, kalau sudah begitu jangan salahkan aku. Goan Hyong tertawa terbahak-bahak, aku sengaja berkata demikian, supaya kau jangan terlalu percaya dengan mainan yang ada di dalamnya, supaya tidak merugikan diri sendiri, kalau aku siap aku tidak akan berbicara kepadamu. Aku memang belum pernah berkelana di dunia persilatan, tapi terhadap hal yang aneh-aneh aku sangat tahu, apalagi di dalam senjata tersimpan senjata rahasia, aku paling suka menelitinya, juga paling sering meminjam barang seperti itu, bila tuan ingin menggunakan senjata rahasia untuk mendapat keuntungan, kau harus hati-hati Chia Beng tertawa dingin, senjataku ini kubuat sendiri dan belum pernah dicoba, kuharap ada yang bisa memecahkan fungsinya, silakan, tuan. Goan Hyong pelan-pelan menyerang, Chia Beng menangkis dan balik menyerang, mereka mulai bertarung, biarpun mereka mengaku mereka adalah orang yang paling bodoh juga lemah, tapi semua orang tahu itu bukan hal sebenarnya, memang mereka bukan yang terkuat, tapi boleh dikatakan mereka adalah pesilat tangguh, sesudah beberapa jurus berlalu keadaan lebih jelas lagi. Jurus-jurus yang mereka gunakan sangat aneh, dan setiap jurus bisa membunuh orang, bila ilmu silatnya kurang dan reflek kurang cepat, maka akan terluka oleh senjata mereka, ilmu silat mereka berdua hampir sama, ada yang menyerang ada juga yang bertahan, tampak santai tapi sangat keras. Semua orang kagum pada pengamatan Goan Hyong sebab saat pedang dan pentungan beradu, suara yang keluar dari sana, membuktikan kalau pentungan itu memang terbuat dari kayu. Dari awal sampai akhir Goan Hyong tidak pernah menepis pentungan itu, sebab sebelumnya sudah diberitahu, bahwa jika pentungan dibabat putus, senjata rahasia yang ada di dalamnya akan terbang keluar menyerangnya. Tapi Chia Beng sepertinya selalu memancing Goan Hyong untuk membabat pentungnya, setiap jurus Chia Beng sangat aneh, begitu Goan Hyong menekan, dia selalu menjulurkan pentungannya kepada pedang Goan Hyong, dengan segala daya Goan Hyong berusaha tidak menyenggol dan menepis pentungannya. Terima kasih telah menonton!